Intro Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 1 Oktober, judul pelajaran Mujizat di kolam Betesda. Mari kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari kisah 17 ayat 3. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Amin. Tanda selanjutnya yang dicatat oleh Yohanes terjadi di kolam Betesda. Dicatat dalam Yohanes 5 ayat 1-9. Saat itu dipercayai bahwa malaikat menyebabkan guncangan di dalam air dan orang sakit pertama yang masuk ke dalam air akan disembuhkan. Akibatnya, beranda kolam dipenuhi orang-orang yang berharap bisa sembuh saat air berguncang berikutnya. Yesus pergi ke Yerusalem dan ketika Yesus melewati kolam Betesda, dia melihat kerumunan orang yang sedang menunggu. Sungguh suatu pemandangan yang luar biasa. Semua orang ini pasti ada yang sakit parah dan mereka menunggu dan menunggu kesembuhan di dalam air yang pasti tidak akan datang. Suatu kesempatan yang luar biasa bagi Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 1-9 di ayat 6, Mengapa Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu apakah dia ingin sembuh? Karena siapapun yang ada di tepi kolam itu jelas ingin sembuh. Ketika seseorang sudah lama sakit, penyakitnya menjadi hal biasa. Dan walaupun kelihatannya aneh, terkadang terasa sedikit canggung untuk meninggalkan kecacatan atau penyakitnya. Orang lumpuh itu menunjukkan dalam jawabannya bahwa dia menginginkan kesembuhan. Masalahnya adalah dia mencari kesembuhan di tempat yang salah. Padahal Yesus yang menciptakan kaki manusia berdiri tepat di hadapannya. Orang lumpuh itu tidak tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. Meskipun setelah penyembuhan, dia mungkin mulai memahami bahwa Yesus sesungguhnya adalah seorang yang sangat istimewa. Berikut ini kutipan dari Alan G. White, Alpha dan Omega Jilid 5, halaman 207. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Yesus hanya berkata, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataan Yesus itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan kehidupan baru dan tenaga kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lupuh itu. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengambil keputusan untuk mau menuruti perintah Kristus dan sekenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika saja orang ini telah berhenti sejenak untuk meragukan perkataan Yesus, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi orang ini percaya akan perkataan Kristus dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, orang ini menerima kekuatan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam pahit Allah. Lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Demikian dicatat dalam Yohanes 5 ayat 14. Jelas ada hubungan antara penyakit dan dosa. Namun kita juga harus memahami bahwa tidak semua penyakit merupakan akibat langsung dari dosa spesifik dalam kehidupan kita. Terima kasih telah bersama menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan bersama Audio Sekolah Sabat. Mohon sedikit perhatian. Audio ini sekarang juga tersedia di Youtube dan Spotify Podcaster. Silakan kontak 0816-1188-302 untuk mendapatkan link terkini bagi audio Sekolah Sabat harian ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Yohanes 20 ayat 30-31 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Lukas 19 Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.